Program vaksinasi terus dijalankan pemerintah sebagai salah satu upaya menekan penyebaran kasus COVID-19. Pemerintah sendiri diketahui telah memesan sejumlah merek vaksin untuk digunakan dalam program vaksinasi nasional. Sejumlah merek tersebut adalah Sinovac, AstraZeneca, dan COVAX. Seiring berjalannya program vaksinasi, sejumlah efek samping setelah vaksin ditemukan. Terbaru, seorang pemuda asal DKI Jakarta, Trio Vauki Firdaus, meninggal dunia tak lama setelah mendapatkan vaksinasi dengan menggunakan AstraZeneca. Kejadian itu pun menimbulkan keraguan publik akan efek samping dari vaksin AstraZeneca. Dilansir dari Tempo.co, Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas Kipi, Hindra Irawan Satari menegaskan bahwa sampai saat ini, tidak ada orang yang meninggal karena vaksinasi COVID-19. Menurut Komnas Kipi, ada 27 kasus kematian diduga setelah mengikuti vaksinasi Sinovac. Namun, setelah diinvestigasi, kematian tersebut tidak berhubungan dengan vaksinasi. Namun demikian, Hindra sendiri mengakui pihaknya kesulitan mengungkap dalam menelusuri pemicu kematian Trio Vauki Firdaus apakah karena vaksin AstraZeneca atau tidak. Dia menyebut ketiadaan data untuk dianalisa karena Trio tiba di rumah sakit pada 6 Mei lalu sudah dalam kondisi meninggal. Dokter juga tidak sempat memeriksa lebih jauh. Datanya tidak ada sama sekali, katanya. Selain itu, Hindra juga menyebut terdapat penyakit kronis yang diderita Trio Vauki Firdaus. Namun, dipastikan, bukan penyakit itu penyebab kematian pemuda asal Duren Sawit pada 6 Mei 2021 lalu atau sehari setelah menerima suntikan vaksin COVID-19 AstraZeneca. Kepastian itu sendiri didapat berdasarkan rekam medis dari dokter yang pernah merawat Trio. Kalau terkait penyakit kronisnya apa dan bagaimana, itu rahasia medis yang tidak bisa kami ungkapkan, kata Hindra. Untuk membantu proses investigasi, Komnas Kipi berencana mengonfirmasi keluarga Trio untuk kesediaan membongkar makam guna kepentingan autopsi. Investigasi pasca kematian Trio juga dilakukan Komnas Kipi dengan menggandeng badan pengawas obat dan makanan atau BPOM. Meskipun demikian, publik masih belum mendapatkan kejelasan mengenai keamanan dari vaksin AstraZeneca. Pemerintah, dalam hal ini Komnas Kipi dan juga Kementerian Kesehatan, sudah seharusnya mengklarifikasi secara jelas apa yang menjadi penyebab utama penyebab kematian sejumlah kasus pasca vaksinasi dengan AstraZeneca. Jangan sampai program vaksinasi yang sedang berjalan menjadi terhambat karena pemerintah sendiri tidak terbuka.